saya itu sangat senangnya pengheran itu bahkan takut saya mengganggu istri saya bukan karena saya takut istri takut senang saya sama Allah itu tak taklek udah betul, saya ngaji di sini itu karena aku senang pengheran umpunnya saya ngaji dengan Ruhi Ngi sama, saya sama, senangnya karena bagi saya ngaji itu, skornya dihitung pengheran bahkan ngaji istiqomah, skornya sudah tidak urusan, orang-orang yang ada, orang-orang yang ada, orang-orang yang ada, orang-orang yang ada begitu juga saya kenapa senang pergi sendiri ya itu, lu ngaji uang, ngaji uang dolin, ngaji uang rapah sikapnya, aku taklek senang pengheran aku kaki-kaki taklek, tidak usah taklek jadi kenapa wali-wali Tuhan itu senang sendiri itu barokannya, dia tidak mau taklek, dia tidak mau senangnya oleh Allah ditaklek, digantungkan padahal syarat saya jadi wali aku senang jadi ciri utama wali aku wala khufun alaihim walahum yahshanun tidak dirasa wadi, tidak dirasa susah kul bifadlillah biroh pati fa bidhalika fal yafroh senang itu tentu kan butuh sekian perangkat karena kita harus bersentuhan sama pihak lain itu tadi, jika anda senang ngopi, bergantung kemungkinannya kan ini mahal tadi tangi merengut, lucunya kemungkinan pertama itu paling sering, itu kan bertaruh sekali kan pengheran aku rapah dikelar nafakoi, saya menggabar, wah malam potensi keburukannya kan lebih lebih banyak kan kalau anda berjudi, faham tidak? berjudi tidak berdua kan beres tidak berdua harus membeli kopi nge-fly sidik sidik, wah sedang jadi orang tidak senang pengheran tenan bahkan perangkatnya disiapkan sampai begitu ketika anda berada di luar ibu saya, saya ada anak saya juga menggabar sehingga anaknya seperti ini saya tetap mau bukan saya menguji anak saya, harus di sholibu saya tahunya anak saya, ini sudah sujud sudah melafatkan kalimat bagi saya ini spesial coba, orang kafir puluhan tahun menggabar Allah mengutus nabi saya bertawar ini caranya sampai syukur saya ini abu jahal itu kafir puluhan tahun abu lahap kafir puluhan tahun menggabar Allah mengutus Rasulullah Muhammad melibatkan Jebril untuk melafatkan Tauhid artinya kekafiran ini mau dihilangkan sampai melibatkan Muhammad Jebril, Mikael, dan beberapa malaikat untuk menghilangkan kekafiran dan melafatkan Tauhid Alhamdulillah tapi sekarang kalimat ini sudah jadi rutinitas ini anaknya menggabar Allah itu agak biasa sehingga biasa itu di depan umum terus takdhim dikongkong 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 sekali-kali obsesi kamu itu kalimat tidak Tauhid ini disebut wajah alaha kalimatan bahakyatan fi-aqibih sifatnya Ibrahim ada yang tidak ada kalimat Tauhid dikongkong 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 tapi Alhamdulillah bujokullah saat ini tidak membahas mulai mikir sehingga penyintas anak itu dikongkong itu syukur memiliki anak dikongkong saya mulai mendukung satu-dua yang mulai dikongkong guru-guru SD bagaimana kamu anak kualat terogos banget mau niat mau niat mendukung tapi tapi mulai saat tanamkan paham anak kualat bentar aliran sesat Allah orang mulai mikir anak hubungannya apa misalnya anak itu mengaku anak itu untuk nikmat itu jadi anak itu tetap itu tetap itu tetap itu Nabi Sayyidah Maryam kenapa jadi wali itu karena obsesinya satu ini yang itu yang yang itu jadi Nabi Zakaria kenapa ini Maryam ini itu 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 Ibu Maryam jadi itu gara-gara yang saya menonton khusus untuk mengkhidmai agama Tentu bayangan dia karena jadi kia itu harus lelaki dan harus soleh tapi baruka itu malah di anak Maryam bareng di anak Maryam itu kecewa itu kan masyur kan ini ini itu yang itu saya ingin anak saya lelaki itu itu tentu fungsinya itu tapi semantin dia tidak lepas putus itu ini sudah tidak apa-apa perempuan tapi saya ingin perempuan yang tidak tergoda oleh setan seorang anak turun itu ini akan jadi legenda dalam mengawal agamanya pengheran kenapa Imro'atu Imro' itu tidak pernah melihat itu anaknya tapi ini anak untuk agama ini ini anak untuk agama Islam itu dikatakan sudah kapitalis rumah anak rumah kelompok saya saya sering tidak didoakan terus tetap sedang fatihah sedang mengajar Qur'an mereka itu biasa mungkin anak di rumah pengheran misalnya kalau orang tua di rumah anak, ada orang anak yang ada di rumah orang tua, orang tua itu tidak pernah menemani rumah anak-anak teori-teori makhluk itu batal terus kalau Quran ini sudah mati kalau Quran cerita ke sekolah itu sudah mati orang itu tidak mengerti siri ini, kenapa Maryam jadi orang luar biasa orang itu ibu itu ini anak untuk engkau maksudnya akan mengikmai agama maksudnya orang yang mati anak itu akan mengikmai saya itu apa yang ingin mengikmai anak dari pengirannya itu apa orang yang kelihatan kalau ingin mengikmai kalau itu enak kalau tuan itu apa tapi kalau mau balik dengan pengirannya pengirannya itu saja saya ingin mengerti apa-apa anak ini dianggap asetnya agama ini pengirannya maksudnya kalau Nabi dan Muji Sayyid Hasan Fusen Ibn Abnihal adalah Sayyidun wa inna Allah Yisrihu bina fiaten al-zimaten sehingga gunanya Hasan ini yang tidak memiliki dua kelompok yang tukaran di masyur yang menghentikan perang Ali Muawiyah adalah Sayyidin Ali Kabundur pemimpin diambil oleh Hasan Hasan ikhlas dikaknya Muawiyah setimbang tukaran terus kemudian akhirnya di dinasti Umayyah menghentikan Sayyid Hasan tidak meneruskan warisan Sayyidina jadi orang-orang yang mulai untuk mengajikan ini saja main-main kalian anak, mari aku alat paham ya itu tadi kalau orang lain anda hormati karena kalimat Tauhid kalimat itu kan ada pada anak anda kan cuma siali anak mergohanak tidak ada amu-amuan kan jika anda hormat orang lain coba karena apa karena dia muslim apa anda bisa hormat sama orang kafir kan tidak kan sama anak anda muslim kan berarti statusnya anak plus Islam berarti kan disebabkan loro kan ya benar Bapaknya kan orang lain itu kaya-kaya saya hormati orang yang lain apa aku malah berhormati ya kaya-kaya ya Bapaknya akhirnya berarti aku hormati dengan Tangan-angan benar jadi statusnya Bapak yang kaya-kaya Bapak karena kaya-kaya padahal kaya-kaya kaya-kaya tidak berat kaya-kaya ya ini kan itu kan itu secara psikologi yang berhukum karena psikologi-psikologi berhukum berhukum apa apa? hukum faham gitu sekolah-psikologi sampai ikhtibar dari Nabi Ibrahim Nabi Ismail ini harus dibakar saya tahu contoh ketiga saya yakin bahwa teori saya itu benar ketika Nabi Ya'kub kepundut ketika 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 Ya'kub kepundut anak-anak itu mengatakan apa ketika Ya'kub kepundut kekawai 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 saya tidak menyembah kekawai leluhur-leluhur saya artinya apa? hubungan mereka tahu leluhur saya itu pengidola Allah leluhur saya itu kalimat Tauhid ya sudah perilaku kita ya kan? seperti leluhur saya berpikiran mereka itu warisan itu aset bapakku berdagang yang menjadi berdagang saya tidak lakukan bapakku melarat tetap terus hahaha saya niru bapak terus-terus bapak menggoblot kamu coba kalau alasan ini ngomong-ngomong sering perjuangan ini bapak kan terus bapaknya melarat terus bapaknya terus bapaknya terus bapaknya terus bapaknya nabi Yusuf nabi Yusuf nabi Yusuf ketika meromosek hubungan dengan orang tuanya bagaimana? ini penjara wattabak tumillata abai ibrahimah wattabak tumillata abai abai ketika nabi Yusuf ditanya teman-teman penjara kamu itu siapa? saya pengikut agamanya nenek moyangku leluhurku itu abai oleh ibrahim saat terus disebut jadi artinya apa? kenangannya seorang Yusuf ya bapaknya bertauhid paham ya? paham ya? kenangannya Ismail ya bapaknya bertauhid ibrahim melihat anaknya karena ini kader tauhid rasanya itu orang anak itu macam-macam orang-orang yang kerajaan aset-aset bisnis alhamdulillah mulai rin dan ini saya tidak merasa paling benar tidak karena saya tahu ini ya dari bapak saya dulu bapak sama saya itu hormat sekali anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling ngalim karena aku ngalim rapatnya orang-orang yang ngalim pertama lahir mbak aku ngentikan putuku ngalim pas sekolah SD kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbak saya dulu ngentikan bapaknya bapak itu ngentikan sebenarnya bapak dari sekolah sebenarnya bapak yang bapak ya itu agak agak merugikan saya sebetulnya karena ketika aku alim jadi ngomong kalau ramalan ini mbak-bapak itu waduh akhirnya kan enggak enggak dianggap spesial itu karena sesuai ramalan para nopo leluhur itu waaay ya itu merugikan tapi itu tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi saya memang enggak tahu rasanya di sentak bapak di marik akhirnya saya tiru ternyata ketika bapak sepulnya ngentikan aku itu mesti mati yang merugikan dengan Quran itu aku ada proyek Quran yang merugikan yang tak lakoni misalnya mereka merugikan Tafsir maka ada Quran aku yakin sebetulnya itu aku begitu juga saya mungkin nanti di anak saya ada proyek sesuatu yang mungkin saya tidak bisa yang bisa anak saya ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran raper ruwaku yang marahi pangeran jadi terserah pangeran malah repot tapi kalau saya selesai lewat ngaji ini ini hubungan anak bapak itu itu urusan Tauhid itu aku ingin selamat akhirat latih hati 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 di aqibihi yang di dalam anak turunnya Ibrahim untungnya Allah menganggap anak turunnya Ibrahim buatnya genetik genetik dan tidak genetik tapi aneh pengiran kemudian ada yang ragus-gus rosa susah tetap bapaknya disini Ibrahim itu berita gembira tentang yang ngomong anaknya apa karman ya bapak Ibrahim, karmen ya apa Ibrahim kaya haji alim alamah Ibrahim kemudian ini cara saya jadi Ibrahim kaya rugi setelah alim alamah pertama pengumuman orang ngalim alamah melebus warga, Ibrahim kaya melebus Sultanul Awliya Asyaf al-Qadir melebus warga melebus pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga melebus orang belak ngalim tapi memang keputusannya pengairan para penggemar ini barengnya yang digemari ya us, gilam-gilam aku aku denom apa malah ini cara saya, saya berpikir rugi pintar-pikir rugi ini kagetan apa Bukhari, apa Muslim tapi nanti warga ini waduh pengumuman pertama itu para ulama melebus warga jadi saya berapa apa? penggemarnya jadi saya berpikir, saya berpikir lu, kue ya usaja ini merendah musibah tapi itu aturannya pengairan ya, saya berpikir ya, saya berpikir ini kajian Nabi, yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan yang mengatakan ya Rasulullah ini kisah nyata, kajian Nabi pas khutbah sebab itu hadis ini mutawatir dasar menguntungkan yang mengatakan yang mengatakan jadi Nabi itu pas khutbah Nabi itu sering ceritakan kiamat dasar yang berdui ya Rasulullah, kalau kiamat kiamat ini kapan? Nabi itu tidak menjawab ketika itu ada sahabat yang menganalisis yang mengatakan beliau tidak mendengar sebab itu membiarkan yang mengatakan ya beliau mendengar tapi tidak berkenan karena saat khutbah dasar yang berdui di balai ini mana? ya Rasulullah, matasah kiamat ini kapan? akhirnya sampai tiga kali Nabi akhirnya yang bertanya siapa tadi ya Rasulullah saya berdui terus Nabi itu tidak menjawab lalu kamu mengatakan lalu kamu mengatakan kiamat itu persiapannya mau apa ya? orang dijawab kapan? tapi persiapannya mau apa? kalau persiapan kiamat tidak banyak yang harus sholat di rapat saya senang-senang Nabi ini kan antama aman ahbab kuih, podok harus kuih, awar wong yang bawa senang itu sahabat yang sejati yang mengatakan kabel akhirnya paling disenang karena kata sahabat kita-kita ini tidak pernah dengar hadis Nabi segembira hadis ini karena kita-kita tidak mungkin menyaingi amalnya Nabi tapi nanti dijamin bersama Nabi hadis didukung Quran itu berulang ada yang menyebubkan yang menyebubkan dan ini yang menyebubkan dan itu berulang yang menyebubkan itu berulang ini adalah untuk menyebubkan tidak tidak karena ini penting karena tadi semuanya ini diikat kalimat Tauhid aku senang nabi mergobarokai kalimat tauhid dan hubungan kita dengan nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada menurut nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafatkan la ilaha il ujung-ujungnya juga karena kalimat nah kalimat ini sudah dilafatkan oleh istri kita oleh anak kita, oleh cucu kita tapi gara-gara mereka di bawah kita mereka tidak spesial kalau ada kopi orang gelap anak diudang ramoro ini kan kurang ajar sekali bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya gara-gara mereka menggunakan barang yang memang sepilih, saya mengamuk ini padahal ini tetap dihal yang apa? spesial, menurutnya kalimat apa? tauhid jadi kalau ada orang yang tidak memasak kalau memasak, memasak, memasak barang yang mecahkan, gelas murah, tidak memasak itu orang goblok yang pecah tidak ada, tidak apa-apa mestinya anda melihat anak itu begitu yang pecah tidak ada, tidak apa-apa kalau dia mau mecahkan gelas keban biasa jadi kalau saya bukan ucup menceritakan keluarga saya bahwa ini adatnya nabi kalau mengajari agama itu dimulai dari keluarga khairukum, khairukum, li ahli wa'ana khairukum, li ahli jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik dipahami, jadi kita akan menjajar dengan malam anak atau menyenangkan anak itu hanya kerennya kedua-duanya untuk hadir nafsi tapi hadiah untuk orang yang sudah melapat kalimat tauhid terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!